Intro 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 Bunda Bentar dong Bunda Sempat Wah itu dulu Dulu-dulu Waktu di Waktu di Dangdut Akademi Dulu itu udah Tahun, ya pertama kali Dangdut Akademi Tahun 2015 atau 2014 tuh Dulu, waktu ngadepin Sosial media pertama kali kaget Gitu, jadi sempet stres gara-gara Kan aku, waktu itu Ada babak wildcard Terus Apa namanya Harus ada Anak yang dimasukin lagi Nah, waktu itu kan ada di Skirido tuh Nah, semua pada gak setuju Karena kan Dia tau sendiri Katanya kan di Skirido Suaranya kurang bagus Atau apalah gitu Tapi, aku Harus Bawa mereka masuk Karena kan mereka juga fansnya banyak Terus Harus diberikan kesempatan Karena kan Mereka juga punya potensi juga Gitu Ya disitu Recovernya ya seminggu lah Di rumah sakit Karena kaget aja Shock Terus stres Terus ya Sampai Eh gitu lah Tapi itu Sementara aja Sekarang gimana Masih Nyeri atau ada Gak ada lah Uwong itu Cuman karena stres doang Karena ya Karena kaget aja Lihat sosial media gitu Sekarang gimana Gak ada Gak ada Kenapa Oh sekarang Kebal Nah Justru sekarang itu Aku mengajak anak-anak yang Menghadapi sosial media itu Harus kuat Karena waktu dulu Bu Iis Dahlia kan Sempet diomelin saya Ngapain kamu mikirin Orang mau jungkin Mau balik kek Mau terserah lah gitu Ya udah Bu Iis sempet ngomel-ngomel ya Lah Pondok Ngapain kamu mikirin Rausnya dipikir Rausnya digagas Itu kan kamu orang Gak tau Gak kenal orangnya Gak kenal Apa Instagramnya Gak tau itu bodong Apa beneran Gak usah digubris Karena orang itu Berhak ngomong apa aja Di sosial media gitu Jadi Ini pelajaran juga Buat Para peserta Bukan saja di Apa namanya Apa ya Kalau ngomong ya udah lah Untuk Semua peserta Di stesen televisi Yang mengadakan Kompetisi-kompetisi dangdut Itu memang kenceng banget ya Apa namanya Basernya itu jahat-jahat Sosial medianya juga jahat-jahat Jadi Kita harus bener-bener Bisa Memback up diri kita Supaya Kita punya mental kuat Dan bagus Karena aku sendiri ngalamin ya Makanya Aku harus didik Anak-anak Peserta dangdut Itu gak tau Di Superstar Atau di KDI Atau di dangdut Akademi Semuanya harus punya mental yang kuat Gitu Kalau orang-orang yang Les piano nih Kalian udah makin banget Ntar kita pamer ya Ntar kita pamer ya Di MNC ya Benerak Itu tuh Kalau Yvan itu Udah di Ini banget Udah Udah Nanti kalau dia mainnya udah bagus Baru main ke TV ya Oh Kenapa lagi Ngomongin Les piano Ya kalau ngomongin Les piano kan Bapaknya itu kan Pinter main musik Mas Adam itu Dari piano Drum Cuman bapaknya kan gak mau Over acting ya Dia tau Karena dulu kan memang Apa ya Pinter main musik Karena dulu kan Dia Orang Gereja Jadi anak muda gereja Yang bisa main musik semuanya gitu Jadi Anaknya sekarang diajarin main musik Karena main musik itu dulu Membuat motorik otaknya itu bekerja gitu Lebih Lebih pinter nah Sekarang ya udah 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 pinter lah Jadi pengalaman bapaknya aja dulu Gitu Mungkin untuk Dengan Les piano sendiri Bukannya sih Baik lah Aku sama anak-anak siapa aja Untuk anak-anak dangdut semua saya baik Tidak ada yang saya pilih-pilih Mau Mau dari Dangdut Academy Dari MNC KDI Dari Sekarang ada Superstar Koplo Yang sekarang juga jadi kediaman saya Yaudah semuanya Saya peluk Saya rangkol aja Karena mereka semuanya adalah Generasi Generasi Keturunan saya Generasi dangdut Selanjutnya Gak Saya gak ada masalah Baik Gak 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 Oh Seru dong Rencana kita mau mampir ke rumahnya Neng Otik Sukses ya Neng Mudah-mudahan Bumil dan juga Bebinya yang mau dilahirkan nanti Sehat selamat dan Licu Makasih ya Thank you ya Belum tau Belum tau Tump-tump-tump Minip Kamu Toda Kemu Anak-anak E, siapa? Astrid, ya? Kok Astrid? Belum ya? Yaudah nih Bang-bang, kita ke Astrid ya Kita cakain di sini